PENGUMUMAN 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 ini ditujukan untuk semua rakyat dan untuk semua kalangan Dua hari yang akan datang, kerajaan akan mengadakan sayembara Barang siapa yang dapat menghibur maharaja yang sedang sedih Maka ia berhak atas sebuah perihasan mewah dan banyak kepingan emas Aku harus ikut sayembara itu Aku pasti menang, karena aku punya ini Ho 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 ho, ada apa gerangan Tuhan memanggil hamba? Jilampu, besok kita harus ke istana raja dan ku minta kau buatkan sesuatu yang sangat menarik di sana Agar maharaja hilang rasa sedihnya dan aku bisa mendapatkan hadiah yang besar itu Itu sangat mudah sekali Tuhan, dan aku pasti bisa Baguslah kalau begitu Harmat hamba yang mulia Sudikah kiranya paduka menengok kedua peserta sayembara berikut ini Baiklah, kalau begitu Sekarang cepat tampilkan saja mereka ke hadapanku Ayo laksanakan Mulailah Hai Jin Lampu, tunjukkan kepada sang paduka sesuatu yang menarik Agar paduka bisa terhibur Terima kasih telah menonton Anggilkan peserta berikutnya, cepat Hormat hamba yang mulia, paduka yang mulia Izinkanlah hamba mengeluarkan benda-benda yang hamba bawa Satu termos botol Sebuah botol kaca Dan sebutir telur yang sudah dikupas kulitnya Paduka yang mulia Ijinkanlah hamba menuangkan air panas ke dalam botol ini Kemudian hamba kocok air panasnya Supaya botol basah bagian dalamnya Tak jangan lupa, setelah itu buang sebagian airnya sedikit Lalu dengan cepat, hamba taruh sebutir telur di mulut botol Apa yang akan terjadi, paduka bisa saksikan sendiri Aku perintahkan, ialah sebagai pemenang dalam sayembara ini Hore, aku jadi pemenangnya Hore, terima kasih, terima kasih Aku menang Anak itu cerdik sekali, aku suka Ampun, Baginda Berdasarkan apa, paduka menilai hingga ia menjadi pemenang sayembara ini Aku menilai berdasarkan ini Berdasarkan ilmu pengetahuan yang disebut ilmu fisika Fisika Lalu Justru itulah yang membuat ia terlihat kekurangannya Karena apa, ia hanya menampilkan kepintaran jinnya saja Bukan kepintaran ilmu pengetahuan Sedangkan kepintaran dalam dirinya tidak ia perlihatkan Kamu itu sungguh terlalu, Bu Aku sudah bilang, jangan dihabiskan makanan kita itu Aku sudah menjatuhnya untuk satu minggu Bapak ini apa tidak tahu Kalau lebih dari tiga hari Biji-biji itu sudah tidak bisa dimakan lagi Hah, itu hanya bualanmu saja Mana mungkin biji kacang hijau yang sudah mengeringakan terjadi seperti itu Itu kan hanya ulamu Lagipula aku mencarinya dengan teliti Mana yang bagus dan mana yang tidak bagus Mana yang dapat bertahan lama dan mana yang tidak dapat bertahan lama Itu hanya karena kau gembur makannya Jadi cepat habis biji kacang hijau itu Kau tidak menghargai jerip bayaku, Bu Mau habiskan begitu saja semua biji kacang hijau itu, ya Kau memang seorang istri yang tidak punya perasaan, Bu Kau terlalu Bapak ini bagaimana sih, seenaknya menuduh aku